Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung, Jabung Barat di tahun 2018 ini masih tergolong tinggi. Pasalnya, terhitung dari bulan Januari hingga Agustus tahun 2018 ini saja, pihak BPBD Kabupaten Tanja Barat mencatat sebanyak 135 hektare lahan sudah terbakar. Berdasarkan data kebakaran hutan dan lahan dari BPBD Tanjung, Jabung Barat, sejak Januari hingga Agustus 2018, sedikitnya terdapat 135 hektare lahan dan hutan di Tanjung, Jabung Barat terbakar. Kebakaran tersebut terjadi di lima kecamatan, yakni kecamatan Betara, kecamatan Batang Asam, Tungkal Ilir, Senyerang, dan kecamatan Pengabuan. Dijelaskan Kepala Pelaksana Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tanjung, Jabung Barat, Kosasi. Kebakaran tersebut dikarenakan kondisi udara dengan kategori terik. Pada bulan Januari hingga pertengahan Maret lalu yang mencapai 32 derajat Celcius, di mana sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan terbuka dan kebun masyarakat. Dikatakan Kosasi dari beberapa kasus karhutlah yang terjadi di Tanjung, Jabung Barat, setidaknya ada tiga pelaku yang berhasil diamankan oleh Polres Tanja Barat. Pencegahan, penunggulangan karena kosmitigasi, penunggulangan sebuah bencana, dan terakhir adalah pasca bencana. Jadi kalau bicara penanganannya, kejadian-kejadian kabutlah yang ada di Tanjung, Jabung Barat ini, makanya mulai terakhir kemarin waktu kedatangan kunjungan PRT Gubernur dengan kapal jalan dan rem ke posko kami di Muntialo pada hari Selasa tanggal 21 Agustus kemarin, itu kita baru sekitar 111 hektar lahan yang terbakar. Nah terakhir ini, saya semalam dapat di laporan dari bawah lapangan maupun dari anggota kita di lapangan, itu sudah ada peningkatan dari 115 sekarang menjadi sudah sampai lebih kurang 130 hektar. Jadi ada peningkatan sekitar berapa tuh? Dari 111 dari 135, berarti sekarang 25 hektar lebih ya peningkatan. Kosasi menghimbau kepada masyarakat agar ke depan tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Jika hal ini tetap dilakukan, maka pelaku akan diancam dengan hukuman kurungan selama 15 tahun dan dendam piliaran rupiah.